Kita ke sorotan berikutnya pasangan muda susah beli rumah. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang pasangan muda makin sulit beli rumah lantaran harganya yang semakin mahal. Betul atau betul? Tekanan inflasi berpotensi mengancam pasangan muda sulit membeli rumah. Itu kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Peningkatan inflasi melebarkan gap antara daya beli dan harga rumah. Mereka berumah tangga, mereka cannot afford untuk mendapatkan rumah. Karena mereka butuh tapi cannot afford. Purchasing power mereka dibandingkan harga rumahnya lebih tinggi. Sehingga mereka akhirnya enak dengan either tinggal di rumah mertua atau dia nyewa. Iya kan? Kalau mertuanya punya rumah juga. Kalau mertuanya enggak punya rumah juga itu jadi masalah lebih lagi. Jadi menggulung pergenerasi. Terbukti harga rumah memang naik setiap tahun. Berdasarkan data rumah 123.com di tahun 2021 sampai 2022 harga rumah sudah naik 5% dan diperkirakan akan kembali naik dengan perkiraan 8 sampai 10%. Berdasarkan data internal Lain T9 Group, kami mencatat kenaikan rata-rata per tahun dari 2021 hingga 2022 itu dikisaran angka 5%. Meskipun pergerakan harga di tahun sebelumnya mungkin agak sedikit melambat. Harga rumah yang semakin mahal membuat masyarakat yang belum punya rumah mulai deg-degan tidak mampu beli rumah di masa depan. Jujur sih ya, agaknya juga sih. Karena itu kebutuhan primer ya. Naik ke otomatis pasti. Tahun-tahun ke depan pasti akan jadi pemikiran saya lah untuk beli rumah. Atau mau sewa rumah. Atau malah tinggal di apartemen. Yang pasti lebih murah lah dibandingin kita tinggal atau beli rumah yang jauh banget dari Jakarta atau pusat kota. Untuk mempermudah masyarakat memiliki hunian, pemerintah sebenarnya telah memberikan insentif pembelian rumah. Seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah dan pengenaan PPN 1% final untuk rumah sederhana dan sangat sederhana. PPN DTP sendiri sudah diperpanjang sampai 30 September 2022. Tim Liputan Kompas TV